Hi guys, welcome back to my channel, this is Danok Dan di video kali ini, aku mau nge-review produk yang baru aja launching Jumat kemarin Itu adalah, tadaaa Yaitu adalah Rollover Reactions Le Bijou Edition Liquid Eye Tint Jadi di video kali ini, aku akan membuat tutorial dengan menggunakan Rollover Reactions Liquid Eye Tint Dan juga nanti aku akan buat swatchesnya Juga aku akan komparasi dengan produk lain yang aku punya Ini ada NYX Lingerie Eye Tint So, tonton terus videonya, jangan kemana-mana Nah, disini aku punya semua warna dari Liquid Eye Tint ini Kita buka aja Seperti ini Nah, di keterangannya ini, disebutin kalau Liquid Eye Tint ini tuh Lebih ke soft shimmers Jadi mungkin kelihatannya gak terlalu pigmenta Tapi kita akan coba aja Dan di koleksi ini, dia punya 5 warna Dan 5 warna itu adalah, ini yang hijau Agak-agak hijau itu, namanya olive Warnanya kayak buah zaitun gitu Terus yang paling gelap ini, namanya corin Terus yang agak pink gitu, ini adalah Gema Terus yang coklat, itu namanya amber Dan yang paling terang, itu adalah Arya Nah, aku mau swatches dulu sebelum buat tutorialnya Biar aku tau warna-warnanya tuh seperti apa aja Btw ini packagingnya, itu hampir mirip sama Liquid Lipstick-nya Cuman, Liquid Lipstick-nya tuh kan bentuknya kotak Tapi ini bentuknya tube gitu Dan kalau kita mau bandingin dengan NYX, itu sebenarnya bentuknya sama Cuman NYX itu lebih besar sedikit gitu Nah, kita lihat aplikatornya ya Aplikatornya seperti ini Jadi, dia itu agak pipih gitu Dan menurut aku, bentuk aplikator seperti ini akan membuat aplikasi eyeshadow tuh lebih gampang Nah, untuk swatchesnya, aku akan mulai dari yang paling terang dulu Ini ada Arya Ini menurut aku warnanya cantik banget Dan pasti ini bakal bisa dipakai ketimbang warna lainnya Soalnya tuh sangat tolerable banget Apalagi untuk nge-pop up mata gitu ya Terus, yang lanjut lagi Ini yang Jemma Ini juga warnanya cantik banget sih untuk di eyelid gitu Next, yang aku paling penasaran ini yang warna olive Soalnya, warna olive itu sebenarnya aku nggak begitu suka Karena bikin mata itu kelihatan kotor gitu sih kalau aku Tapi, ini kayaknya Coba kita lihat ya Ini swatchesnya Olive Terus, berikutnya ini yang warnanya agak kecoklatan Ini adalah amber Dan kita lihat Swatchesnya Dan terakhir, ini adalah warna yang paling gelap Ini adalah corin Let's see Yes Nah, ini adalah semua swatchesnya Ini adalah Arya Jemma Amber Olive Dan corin Personally, aku sih paling suka yang Arya ini Karena warnanya itu sangat cantik Wearable Dan juga Shimmer yang paling kelihatan Kemudian yang paling aku suka kedua ini adalah Jemma Terus, kalau yang lainnya aku agak biasa aja gitu Soalnya, untuk warna gelap sebenarnya aku nggak terlalu suka yang shimmer Jadi aku prefer matte eyeshadow untuk warna gelap Nah, untuk tutorialnya aku dekatin dulu kameranya biar kelihatannya lebih jelas Terus aku juga mau menggunakan palette dari Jemma Vistar ini untuk warna transisinya Karena menurut aku penting ada warna transisi yang matte, itu nggak yang shimmer Oke, pertama-tama aku mau ambil warna yang charm dari palette Jemma Vistar ini Terus untuk outernya, aku mau pakai roll of reactions yang amber Taruh sedikit dulu di luar Dan kita lihat apakah ini gampang di blend Jadi, ini pertama kalinya sih aku pakai shadow ini Jadi, aku blend pakai jari aja dulu Terus, kita akan coba blending pakai brush Ini aku pakai brush dari Kylie Kita coba blending aja So far sih, ini gampang di blendingnya Terus, aku mau pakai yang paling gelap Ini adalah corin Jadi, aku total sedikit gitu Terus, aku akan baurin dengan menggunakan brush Jadi, tadi aku pakai tangan Dan aku mau ngetes dulu apakah ini gampang di blend pakai brush aja Ternyata ini gampang banget di blendnya pakai brush aja Cuma, untuk warna gelap ini tuh nggak membuat lamba didi gitu Maksudnya, yang aku harapkan dari warna gelap itu dia bisa menambah dimensi banget Tapi ini tuh, dia tuh lebih soft gitu So, I'm gonna like add some powder on it Aku akan nambahin dari palette J.P. Star Yang shade Dominatrix Yang coklat ini Untuk menambah dimensi dari mata aku Yes, like that Oh ya, dan ini Aku lihat dia tuh nggak bikin powder menggumpal Biasanya ada beberapa eye tint yang Dia membuat eyeshadow itu menggumpal Jadi, ini bagus banget untuk digunakan sebagai base Eyeshadow Nah, aku penasaran dengan Gemma ini Jadi, aku pengen pakai dia untuk di tengah eyelid gitu Jadi, aku suka sih aplikatornya tuh Bikin pengaplikasiannya jadi gampang banget Ya, sekadar tips untuk pengaplikasian eye tint di kelopak mata Jadi, setelah pengaplikasian itu Kalian jangan buka matanya Karena kalau nggak, dia bakalan creasing Jadi, aku akan nunggu beberapa saat Dengan mutuk mata sampai dia agak-agak kering sedikit Terus, baru aku aplikasikan warna yang lain Jujur, aku pengen banget ngeliat Gemma ini Warnanya kayak pearly pink gitu Dan bisa ngepop-pop mata Tapi, ini tuh kayak warnanya tuh nggak keluar So, ya Mungkin aku akan pakai warna yang paling terang Yaitu Aria Untuk ngepop up eyelid aku Next, aku mau pakai warna yang Aria Aku pakai warna Aria ini Untuk di inner corner mata aja Nah, terus ini udah agak kering Dan ternyata keringnya tuh cepat Jadi, ini nilai plusnya Terus, aku mau tambahin warna yang gelap Untuk outer corner-nya Dengan menggunakan warna yang ini Ini adalah warna fatish Terus, aku tambahin dengan warna yang sama Yang fatish Untuk dibawah mata Oke, aku akan kembali setelah menyelesaikan riasan mata Dan menyelesaikan mata sebelahnya Jadi, jangan kemana-mana Nah, itu tadi tutorial dan first impressions Menggunakan Rob Over Reaction Liquid Eye Teens Yang ini Dan, so far sih aku suka Liquid Eye Teens-nya Tapi, yang paling aku suka itu yang shade Aria Yang aku gunakan di eyelid ini Karena dia itu ngepop up banget Jadi, dari semua warna disini aku paling suka yang ini Terus, tadi yang untuk warna gelapnya Yaitu yang Korean dan Olive Tadi ternyata tidak segelap yang aku bayangkan sebelumnya Aku kira kayak gelap banget Ternyata pas dibelan itu Dia warnanya cukup wearable Cuman untuk preferensi aku Aku sebenernya kurang suka warna gelap yang kayak agak tanggung gitu Dan tadi aku campurin dengan eyeshadow yang powder Dan itu ngebantu untuk memberi dimensi di mata aku gitu Kalau saran aku sih kalian bisa menggunakan warna-warna yang gelap ini Untuk base eyeshadow gitu Karena itu bagus banget untuk bikin warna eyeshadow kalian lebih nyata gitu Tapi untuk yang warna apa-apa ini Aria bagus banget Jadi, formulanya itu pertama gampang di blend Jadi, aku bisa blend pakai tangan maupun pakai kuas Nggak ada masalah Terus, juga dia itu agak cepat kering Sehingga nggak bikin creasing di crease aku Jadi, ini bagus banget Terus, shimmernya sih sebenernya nggak yang begitu blinding banget Benar katanya soft shimmer Cuma aku berharap nanti mereka akan mengeluarkan liquid itine yang lebih banyak shimmernya Untuk aplikatornya sendiri aku suka banget Ini aplikatornya gampang banget di aplikasikan Jadi, dengan menggunakan aplikatornya aku bisa membuat cut crease dengan sangat mudah Nah, jadi kalau aku bandingin dengan liquid itine yang looknya sebelumnya Yaitu NYX lingerie ini yang shade 06 Aplikatornya NYX ini tuh gede gitu Jadi, hampir kayak liquid lipstick Sementara yang rollover reactions itu bentuknya tuh lebih kayak pipih Jadi, untuk pengaplikasian eyeshadow-nya sih lebih bagus rollover reactions Terus, dari sisi formula juga menurut aku, personally, dia lebih bagus juga dari NYX Karena meskipun NYX ini warnanya lebih pigmented Jadi, ini kalau dibandingin warnanya NYX itu lebih pigmented Cuma, dia itu untuk setnya tuh lebih lama Sehingga kalian harus nunggu lama sebelum dia mengering Kalau enggak, kalau kalian buka mata sebelum dia ngering, dia akan creasing gitu Jadi, kesimpulannya aku suka rollover reactions liquid itine Tapi, aku lebih suka yang shade Aria Karena dia oke banget Tapi, untuk yang warna-warna yang lain Aku agak, ya, so-so lah gitu Jadi, kedepannya aku harap rollover reactions akan mengeluarkan shade-shade yang lain yang lebih cantik Oke, segitu aja review aku kali ini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa like videonya dan juga subscribe di bawah ini Untuk mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya See you in the next video, bye!